Hasil pertandingan seri A, Burnley resmi kembali promosi ke IPL. Ibra tinggalkan Milan musim panas ini. Aussie Man didukung jadi suksesor Messi di BAC. Drawing Piala Asia 2023, Timnas Indonesia masuk pot 4. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dari ajang Liga Italia, Napoli menang 2-1 atas tuan rumah Les di Stadion Comunale Via del Mare. Dua gol kemenangan Ipartenope berasal dari Giovanni di Lorenzo di menit 18 dan punuh diri Antonio Gallo di menit 64. Les hanya bisa membalasnya lewat gol Federico di Francesco pada menit ke-52. Pada laga lainnya, sang juara bertahan seri A AC Milan ditahan imbang tanpa gol oleh tamunya Empoli di San Siro, Sabtu 8 April dini hari waktu Indonesia Barat. AC Milan kurang beruntung pada laga ini. Mereka menciptakan banyak peluang tanpa bisa cetak gol. Tuan rumah juga sebetulnya mampu mencetak gol pada menit ke-89 lewat Girard. Namun gol Girard dianulir karena handball. Hasil imbang juga didapat Inter Milan yang bermain satu-satu dengan tuan rumah Salernitana di Stadion Areci, Jumat 7 April malam waktu Indonesia Barat. Ine Razuri mencetak gol lebih dulu ketika laga baru berjalan 6 menit melalui Robin Gosens. Kemenangan Inter Milan yang sudah di depan mata sirna oleh menten pemain mereka sendiri Antonio Candreva. Atas hasil-hasil tersebut, Napoli semakin kokoh di puncak dengan 74 poin. Sedangkan Milan dan Inter masing-masing ada di urutan 3 dan 4. Dari ajang La Liga, satu pertandingan digelar sebagai pembuka pekan ke-28, yakni duel Sevilla vs Celta Vigo di Stadion Ramon Sanchez Pizuan. Hasilnya berakhir imbang 2-2. Dua gol Sevilla dibuat oleh Yusef Enesri dan Akuna. Sedangkan gol Celta Vigo dicetak oleh Rodriguez dan Goncalo Pasienka. Berkat kemenangan 2-1 atas Strasbourg pada pekan ke-30, Liga Perancis musim ini, Lens memangkas jarak menjadi hanya 3 poin dengan PSG. Kemenangan tuan rumah ditentukan oleh gol-gol Frankowski pada menit ke-11 dan Facundo Medina pada menit ke-64. Gol sematawayang Strasbourg dilesakan striker Kevin Gamero pada menit ke-34. Manchester City akan bertamu ke markas Southampton pada lanjutan pekan ke-33 Inggris, Sabtu 8 April. City selaku tim tamu mendapatkan kabar bagus jelang laga melawan Southampton dengan kembalinya Haaland. Diketahui Haaland harus melewatkan laga terakhir Manchester City saat mengalahkan Liverpool lantaran cedera. Bagian Haaland telah menderita cedera sejak agenda FIFA Match Day tengah bulan Maret lalu. Menyusul keberhasilan Manchester City menaklukkan Liverpool 4-1. Banyak yang bertanya-tanya apakah The Citizen justru tim yang lebih baik tanpa Arling Haaland. Saat Haaland absen, City tampil spektakuler dan sangat cair melawan The Red. Sedangkan Ilkay Gendogan, De Bruyne, Julian Alvarez, Grealish, dan Riyad Mahrez bersinar di lini depan. Mantan gelandang Liverpool, Yedmar Haman, percaya bahwa City sedang memainkan sepak bola terbaiknya saat Haaland tidak masuk starting line-up. Burnley cuma numpang semusim di Championship sebelum kembali ke Premier League musim depan. Burnley meraih tiket promosi itu saat mengalahkan Middlesbrough di Riverside Stadium Sabtu 8 April dini hari dengan skor 2-1. De Clarence kukuh di puncak kelas main Championship dengan 87 poin dari 39 pertandingan. Dengan tujuh lagi tersisa, Burnley unggul 19 angka dari Luton Town yang diimbangi Millwall kosong-kosong beberapa jam sebelumnya dan sudah bermain 40 kali. Manager Liverpool, Jurgen Klopp, tampak frustrasi dengan pertanyaan yang dilontarkan salah satu wartawan. Momen tersebut terjadi dalam sesi jumpa par sebelum pertandingan Liverpool kontra pemuja kelas main Arsenal di Anfield, Jumat 7 April. Klopp reaksi saat ditanya perubahan komposisi pemain setelah dikalahkan City dan diimbangi Chelsea. Bagaimana Anda bisa berharap saya memberi Anda jawaban dan mengatakan 2 karena itu dan 4 karena itu? Itu benar-benar membuang-buang waktu. Manchester United mendapatkan suntikan besar setelah Christian Eriksen dikabarkan siap kembali ke skuad Setan Merah kontra Everton pada Sabtu 8 April ini. Dan Hak mengatakan Eriksen siap kembali ke skuad MU persis 70 hari setelah ia mengalami jedara. Dan Hak pun senang dengan kembalainya bintang asal Denmark tersebut. Setelah 3 tahun, masa bakti kedua Zlatan Ibrahimovic di AC Milan dikabarkan akan segera berakhir. Stryker gaik itu akan meninggalkan San Siro di musim panas mendatang. Masih belum jelas apakah lelaki asal Swedia tersebut akan pensiun di akhir musim. Namun klub Monza dikabarkan tertarik untuk melakukan pendekatan terhadap pemain berusia 41 tahun tersebut. Jika memutuskan untuk terus bermain. Agen Victor Ossiman menilai kliennya itu lebih hebat dari Haaland dan cocok untuk menggantikan Messi di BAC. Andrea de Amico mengatakan kepada Radio 24 bahwa Stryker bakal langsung nyetel di Park des Princes. Dia tentu saja tidak kekurangan omsi, terutama di Inggris dan Paris Saint-Germain. Dia mungkin akan kehilangan pemain penting di lini depannya. Dalam pandangan saya, Messi akan merapat ke Miami. Itu hanya opini saya. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti yakin Karim Benzema, Luka Modric dan Toni Kroos akan tetap membela Los Blancos pada musim depan. Tiga pemain itu akan habis masa kontraknya pada akhir musim ini. Dan Ancelotti mengonfirmasi bahwa Modric dan Kroos sudah bertemu dengan perwakilan klub Spanyol itu untuk membahas masa depan mereka. Real Madrid disarankan untuk tidak merekrut kembali Jose Mourinho sebagai pelatih. Saran itu disampaikan oleh Cassano. Menurut mantan Stryker Italia itu, Jose Mourinho bukanlah sosok yang tepat untuk menahkodai Los Blancos. Dia menilai pelatih AS Roma itu tidak peduli dengan sepak bola. Pernyataan Cassano ini muncul seiring dengan rumor Ancelotti bakal tinggalkan Madrid. Eksplati Leeds United dan Timnas Argentino Marcelo Bielsa telah setuju untuk membasu Timnas Uruguay. Bielsa telah menyetujui kontrak dua tahun dengan Uruguay yang akan membuatnya tetap menangani tim hingga setelah kualifikasi Piala Dunia di bulan September 2025. Dalam kontrak tersebut ada opsi untuk memperpanjang kontraknya hingga Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarikan di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Mantan pelatih Manchester United oleh Gunnar Solskjaer dikabarkan akan kembali ke dunia kepelatihan. Solskjaer masih menganggur sejak ia dipecat oleh MU pertengahan musim lalu. Dilansir gol, Solskjaer dikaitkan dengan klub Belgia, klub Brooch. Jurnalis Saka Tafulleri mengatakan Solskjaer adalah salah satu pelatih yang dipertimbangkan oleh Brooch untuk gantikan peran Scott Parker yang dipecat bulan lalu. Konfederasi Sepak Bola Asia atau EFC telah mengumumkan pembagian pot untuk Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Sebanyak 24 tim yang lolos keputaran final dibagi ke dalam 4 pot berdasarkan peringkat FIFA Oktober 2022. Nah, tim nasional Indonesia berada di pot keempat bersama dengan Thailand, Malaysia, India, Tajikistan, dan Hong Kong. Carian back kanan baru Manchester United tampaknya belum usai. Performa dari Diogo Dalot dan Aaron Wan Bisaka dirasa belum cukup oleh Ten Hag. Dilansir ESPN, Manchester United tengah memantau situasi back kanan Bayer Leverkusen, Jeremy Frimpong. Eric Ten Hag adalah pengagum berat pemain berusia 22 tahun itu dan menginginkan Frimpong untuk bergabung dengan United secepatnya. Kabarnya, sang pemain juga terbuka untuk hengkang dari Bayer Arena akhir musim nanti. David De Gea dikabarkan belum mau menyepakati kontrak baru bersama Manchester United. Padahal kontraknya akan habis pada akhir musim nanti. Lihat situasi tersebut, MU berusaha mencari opsi untuk menggantikan sang penjaga gawang. Dilansir Goal, United telah memasukkan nama penjaga gawang Juventus, Voce Cesne, ke dalam daftar opsi transfer musim panas mendatang. United percaya pengalaman sang penjaga gawang bisa membantu tim bersaing di papan atas Liga Inggris. Setelah ditunjuk menjadi pelatih sementara Chelsea, Frank Lampard buka suara soal rumor yang berbunyi bahwa Mason Mount berniat hengkang pada akhir musim nanti. Dilansir Sky Sport, Mason Mount telah memainkan peran kunci di era Lampard. Meski sempat mendapat beberapa masalah di Chelsea, Lampard tetap yakin kalau Mount merupakan pemain penting untuk Chelsea. Jadi, kemungkinan sang pemain akan bertahan lebih lama di Stamford Bridge. Leeds United dikabarkan telah berhasil mengikat Jack Harrison dengan kontrak baru berdurasi jangka panjang. Dilansir BBC, Harrison telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun yang mana akan membuat sang pemain bertahan hingga 2028. Menurut Direktur Teknik Leeds, Victor Orta, Jack Harrison merupakan bagian penting di squad Leeds. Ia juga masuk dalam rencana masa depan klub. Jadi, Orta pun senang sang pemain mau bertahan lebih lama di Ellen Road. Setelah memecat Graham Potter, manajemen Chelsea bergerak cepat untuk menemukan penggantinya. Sempat bernegosiasi dengan Julia Nagelsman dan Luis Enrique. Kini Chelsea dikabarkan tengah menjalin komunikasi dengan mantan manajernya, Jose Mourinho. Dilansir goal, Chelsea dilaporkan telah melakukan kontak dengan Jose Mourinho untuk menanyakan ketersediaannya. Jika kesepakatan tercapai, ini bakal jadi periode ketiga Mourinho di Stamford Bridge. Chelsea tampaknya belum puas dengan materi lini depannya sekarang. Setelah mendatangkan beberapa pemain depan, kini Chelsea dikabarkan tengah mendekati penyerang muda Benfica, Gonzalo Ramos. Dilansir Football Insider, The Blues sedang mencoba untuk mendatangkan Ramos di akhir musim nanti. Kabarnya Chelsea akan memanfaatkan hubungan baik mereka dengan sang agen. Perlu diketahui, Ramos memiliki agen yang sama dengan Joe Felix. Arsenal dikabarkan sudah mempersiapkan langkah selanjutnya di bursa transfer musim panas mendatang. Dilansir Mirror, The Gunner sudah meningkatkan upaya untuk mendatangkan gelandang Entra Frankfurt, Jibril Sow. Menurut laporan, Miklarteta membutuhkan kedalaman lini tengah yang bagus dan Sow akan jadi opsi yang bagus untuk pelapis granit Saka. Di tengah situasi sulit yang dialami Jauh Cancelo, Barcelona justru melihatnya sebagai peluang untuk menggait sang pemain. Dilansir Sport, keadaan yang membuat Cancelo tak diinginkan Bayern München maupun Manchester City akan dimanfaatkan oleh Barcelona. Klub menyukai fleksibilitas dan naluri menyerang dari Cancelo. Jadi El Barca tengah menjejaki kemungkinan mendatangkan sang pemain pada akhir musim nanti. Keeper cadangan Manchester United yang kini tengah menjalani masa peminjaman di Nottingham Forest dikabarkan telah menarik perhatian dari Aston Villa. Dilansir Tim Talk, Villa dilaporkan bakal menggantikan Emiliano Martinez dengan keeper Manchester United, Dean Henderson, pada musim panas ini. Menurut laporan yang sama, United mematok 30 juta pounds untuk penjaga gawang berusia 26 tahun tersebut. Dilansir Sport Skida, Tottenham dikabarkan tengah mengincar gelandang Argentina Rodrigo de Paul. Menurut laporan, Sports ingin memperkuat lini tengah mereka di jendela transfer musim panas nanti dan mendatangkan de Paul bisa menjadi tambahan besar untuk tim. Kabarnya 40 juta euro jadi angka yang cukup untuk memboyong de Paul dari Atletico Madrid. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!